Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan perbincangan ini. Sebelum kita lanjutkan obrolan dengan narasumber, ini sudah ada pertanyaan dari pemirsa ProdiTalk yang dikirim lewat email dari Eka Cahyadi. Halo ProdiTalk, saya ingin bertanya, apakah setiap negara harus mengikuti dan meratifikasi hasil pertemuan di Marrakes atau Maroko, baik negara mulai berkembang, sedang berkembang, maupun negara maju harus mengikuti aturan tersebut? Nah bagaimana nih Bu? Jadi gini ya, kalau perjanjian internasional itu akan berlaku bagi negara kita itu kalau kita sudah tanda tangan nih, atau kita ikut serta dalam perjanjian tersebut. Seandainya kita tidak memilih untuk ikut serta dalam perjanjian, maka tidak harus gitu ya. Jadi kalau dibilang apakah seluruh negara harus ikut? Tidak juga. Kalau kita turut serta, kita tanda tangan nih baru kemudian mengikat. Seperti halnya faktasan servanda, mengikat apabila mereka sudah saling menyepakati. Namun, kalau kita lihat masalah kebijakan politik internasionalnya, apabila kita tidak ikut gitu ya, ini kita dikhawatirkan nanti tidak ikut perkembangan dunia internasional akan terkebelakang, atau kemudian tidak ikut serta dalam perkembangan negara-negara modern lainnya. Nah, karena kita tidak bisa juga memungkiri bahwa ini adalah realita internasional kontemporer yang tidak bisa kita hindarkan. Jadi, seperti itu. Jadi, pilihan sebenarnya oleh negara-negara apakah dia akan ikut dalam perjanjian internasional itu atau tidak. Namun, pertimbangan politiklah yang memaksa negara-negara akhirnya ikut serta dalam perjanjian tersebut. Kalau menurut Bapak gimana? Kalau kembali kepada kompensi yang telah senakan pada tahun 1994, yang ikut pada waktu itu kan kurang lebih 96 negara. Hanya 96 negara, jadi tidak semuanya juga harus. Oh, ikut semua yang... Karena negara pada waktu itu kurang lebih 103, tapi yang ikut di Marrakes itu kurang lebih 90. Dari 96 negara yang ikut, hanya sekitar 80-an yang meratifikasi. Yang tidak meratifikasi antara lain, maaf, China dan Afrika Selatan. Itu antara lain. Dengan alasan bahwa kami kan dengan produk Made in China di seluruh dunia sudah paham. Begitu di Afrika. Jadi, dengan pertanyaan seperti ini, apakah semua negara jawabannya tentu terletak kebutuhan negara itu. Tapi, tidak ada kewajiban. Tapi, yang jelas, apabila mereka ikut dan menatangani, seperti kata Bu Lain tadi, itu konsekuensi yang harus saksanakan. Jadi, tidak ada kewajiban. Tapi, memang sebenarnya, kalau tidak ikut, kita tidak mengikuti perkembangan global. Itu saja. Iya juga ya, agak tertinggal gitu ya. Secara politis, kita tidak dikenal di dunia internasional. Iya, benar. Jadi, akan maju juga kan Pak, kalau kita tidak berpartisipasi ikut. Intinya harus persiapan. Persiapan. Kita ikuti, tahu kelemahan dan kelebihan, terus kemudian kita ambil manfaatnya dari itu. Menurut Pak Ukas, Pak, apakah dengan adanya ratifikasi dan pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun 1994 ini, Indonesia dapat lebih mengembangkan produknya melalui ekspor, bisa terlaksana dengan baik, serta manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Indonesia bagaimana? Dengan adanya seperti itu, yang pertama, mungkin masalah produk barang. Karena sekarang kan Indonesia yang bisa produk, yang bisa diwak ke luar negeri itu kan produk yang berkualitas. Itu kan satu motivasi bagi industri, jika produknya itu bisa laku di internasional, otomatis kan harus meningkatkan. Dari 9 ribu menjadi 12 ribu. Kemudian, bagi pelaku usaha, tentu dengan adanya usaha membawa barangannya ke luar negeri, tentu dia harus menerima beberapa fasilitas atau dorongan. Dan biasanya itu, biasanya mereka mendapat subsidi. Subsidi dari pemerintah, apakah berbentuk fasilitas pengurahan pajak, atau bentuk administrasi pengurahan lainnya, itu kan merupakan suatu motivasi buat mereka. Yang ketiga, memang dari segi kesejahteraan, harga yang ada di dalam negeri dengan yang ada di dalam negeri tentu beda. Jadi memungkinkan mereka untuk merauk keuntungan jauh lebih bagus, dibanding kalau perdagangan di dalam negeri. Karena nilai uang juga sebenarnya. Nah ini juga ada video dari pemirsa lagi, kita saksikan dulu cuplikan berikut ini. Halo, nama saya Riki Martin dari Universitas Putra Batam. Hari ini saya ingin bertanya, sebenarnya apakah perdagangan internasional khususnya impor barang masuk ke dalam negeri itu tidak merusak tatanan pasar khususnya di bidang industri-industri Indonesia? Nah sekian, terima kasih. Jadi gimana nih, Buk? Mengenai pertanyaan pemirsa tadi? Iya, masuknya barang impor dari luar negeri ke Indonesia itu adalah konsekuensi kalau kita memang melakukan perdagangan internasional. Itu biasa, Lombra. Cuma apakah akan merusak sektor industri di dalam negeri, itulah di situ letak persaingannya. Seandainya Indonesia mampu juga untuk bersaing, sehingga industri-industri di dalam negeri tidak kalah dengan hasil ekspor-ekspor yang di dalam negeri, itu yang sebenarnya harus kita upayakan. Di luar negeri, dari negara lain misalnya teknologinya tinggi, terus kemudian hasilnya lebih bagus, kemudian diimpor ke negara kita. Sedangkan dari negara kita nanti lebih mahal lagi kita jual yang produksi di dalam negeri kita. Tentunya itu kan tidak bersaingkan. Nah, itulah yang harus diupayakan oleh pemerintah atau pelaku-pelaku usaha supaya bagaimana caranya produksi-produksi atau dalam negeri itu tidak kalah dengan impor yang kita lakukan. Seperti itu. Seperti itu ya. Kalau menurut apa, tambahannya gimana? Yang pertama, dengan adanya barang masuk dan keluar, tentu memang motivasi untuk meningkatkan. Yang jelas, dengan adanya perdagangan internasional ini, kita berusaha jangan terlalu terfokus dengan barang-barang merek dari luar negeri. Kita manfaatkan juga barang-barang yang ada. Dalam negeri. Seperti kalau hanya barang dari luar negeri, berarti kan ketergantungan kita ada. Makanya Indonesia, selain dia sudah meratifikasi, dia tetap memperjuangkan industri dalam negeri agar mereka juga tidak tergantung. Karena kalau membatasi, itu kita terlarang karena kita sudah meratifikasi. Membatasi itu yang tidak boleh karena sudah ratifikasi. Hanya kita meningkatkan kualitas agar masyarakat kita itu lebih cinta produk kita jika produk itu memang ada dalam negeri, kecuali kalau produk itu memang tidak ada dalam negeri, mau tidak mau kita harus beli. Nah apa aja nih Bu, yang harus diperhatikan bagi industri terkait dengan dagang impor itu? Jadi kan gini, kalau barang impor itu kualitasnya lebih bagus, seperti yang dibilang Pak Ukas tadi, kita harus membuat masyarakat kita cinta terhadap produk dalam negeri. Tapi kalau ternyata, kalau keinginan konsumen kan kita tidak bisa kontrol ya. Kalau keinginan kita tidak bisa kontrol, kalau misalnya contohnya handphone, handphone dari luar negeri itu kualitasnya lebih bagus, kemudian harganya lebih murah. Kalau produksi dalam negeri, contohnya misalnya politron. Siapa yang sekarang mau pakai handphone merek politron, misalnya contoh, mohon maaf ya. Tapi kalau seandainya di dalam negeri, kita sanggup untuk membuat produksi yang bisa bersaing dengan industri yang kita impor, tentunya yang keinginan dari misalnya konsumen, ayo cinta produk Indonesia. Iya, tapi kalau misalnya menjanjikan juga tentunya itu kan bisa. Kita tidak bisa juga paksa konsumen harus cinta produk Indonesia, kalau ternyata industri dalam negeri kita tidak bisa bersaing. Berarti emang sudah ada iklannya juga ya, Bu? Cintai produk Indonesia. Iya, benar. Benar ya. Nah, kira-kira nih, Bu, Pak, sebagai warga negara yang baik, apa sih yang harus dilakukan dalam mensukseskan perdagangan internasional ini? Oh ya, makasih. Yang pertama yang perlu kita sukseskan itu, semua aturan yang telah kita buat ya. Kita laksanakan, baik aturan yang sifatnya peraturan pemerintah atau peraturan lainnya yang di bawah itu, kita harus laksanakan. Dan yang kedua, bagaimana benturan-benturan hukum yang ada itu bisa kita implementasikan supaya tidak ada gate antara hukum nasional dengan hukum internasional. Dan yang ketiga, mungkin kita mengawasi. Bahkan pengawasan, utamanya barang-barang yang masuk tanpa melalui pelabuhan-pelabuhan resmi atau tanpa melalui pembayaran pajak atau tarif yang kira-kira yang bisa merusak industri dalam negeri. Seperti kata Bu Leni, konsumen itu kan tidak bisa dikontrol. Konsumen itu setau saya, cari produk yang berkualitas dengan gampuran. Nah, pada umumnya produk-produk dari luar negeri yang melalui pelabuhan yang tidak resmi itu kecendungannya lebih murah. Jadi ini yang disampaikan kepada masyarakat bahwa selain mencintai produksi dalam negeri, kenapa sih kita harus memperuntaskan masalah merek sementara kualitas yang sama. Kecuali merek beda, kualitas tidak beda, itu hak konsumen kan. Tapi kalau sama dalam negeri, kenapa tidak itu? Nah, kira-kira nih Bu, partisipasi lainnya masyarakat nih, khususnya di kota Batam kan? Kan karena Batam ini juga termasuk kota industri juga ya Bu tentunya. Apa aja itu Bu, partisipasinya selain itu? Partisipasi, kalau saya sebagai tenaga pengajar ya, memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk bisa berwira swasta, kalau misalnya masyarakat mampu untuk menciptakan produk-produk industri kreatif yang kemudian juga bisa mengembangkan teknologi yang lebih bagus, tentunya nanti hasil produksi kita akan lebih bisa bersaing dengan produk-produk impor atau produk-produk yang akan kita ekspor di luar negeri. Kita ekspor barang ke luar negeri, tentunya nanti akan bersaing juga dengan pengekspor-pengekspor dari negara-negara lain. Kalau produksi kita bagus, industri kreatif di kota Batam itu jalan, sehingga kemudian tentunya bisa meningkatkan produktivitas terutama di daerah Batam. Kalau menurut Bapak, Iman? Seperti apa yang dikatakan Bu, khususnya di kota Batam ya, karena di kota Batam kan disebut dengan jendela internasional yang tercepat, mungkin pada masyarakat diberi pahaman bahwa di setiap sudut di kota Batam kan terdapat beberapa produk yang dipanjang, yang dijual. Kalau memang kita paham bahwa produk itu masuk secara ilegal, selain kita melaporkan, kenapa kita harus jadi konsumennya? Kecuali kalau produk itu memang masuk secara sah, kalau kita berminat dan memiliki, ya kita beli, tapi kalau kita tahu bahwa produk itu masuk secara ilegal, kemudian kita konsumennya, itu kan sebenarnya membantu sesuatu yang tidak benar. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang di kota Batam ini, kayak ada FTZ-nya? Iya, iya. Itu bagaimana? FTZ itu memang salah satu bentuk perdagangan bebas tarif dan pajak ya, itu bentuk perdagangan bebas juga yang sudah kita laksanakan. dan Batam terutama yang sudah melaksanakan hal tersebut, tentunya ada plus minus-nya. Namun, lebih luasnya lagi untuk Indonesia yang kita akan melaksanakan itu, benar contoh yang sudah pernah ada di kota Batam, tentu FTZ itu. Apa kekurangan-kekurangan yang sudah kita hadapi selama kita mengadakan FTZ, itu bisa menjadikan pembelajaran berikutnya ketika kita sudah menerapkan untuk kesuluruhan Indonesia terhadap bebasan tarif dan pajak, atau perdagangan internasional yang kita bahas ini? Nah, dari semua yang kita jelaskan tadi nih Pak Bu, itu inti dari tujuan dari GAT dan WTO itu apa sebenarnya? Yang pertama, kalau dari apa yang kita percayakan dari awal sampai, pertama, untuk memaksimalkan perdagangan internasional yang baik, perlunya para pihak, tentu negara juga ikut, untuk melaksanakan dan memperbaiki diri, terutama produk-produk hukumnya, supaya aturan hukum yang ada itu tidak melarang dan sejalan dengan hukum internasional. Yang kedua, mungkin memang ada di antara masyarakat kita yang suka dengan produk-produk, maaf ya, produk luar negeri, kalau lah kualitasnya sama dengan produknya sama, itu tidak masalah. Tapi yang jelas, pada umumnya, apalagi di Kota Batang, karena banyaknya pelabuhan yang kita tahu ya, mungkin keterbatasan ya, dari pemerintah, seharusnya tempat-tempat seperti ini kita yang harus mengawasi, dan memberikan informasi kepada pemerintah. Supaya, kalau hanya melihat dan tidak ada tindakan pemerintah, sama saja namanya pembiaran ya. Nah, sementara kita tidak bisa mencegah. Aturan hukum kita sudah ada, penegak hukum kita tidak ada, tapi motivasi masyarakat untuk mendukung, undang-undang juga tidak jalan. Indonesia sebagai salah satu negara anggota organisasi perdagangan dunia. Tentunya kita selalu mematuhi ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang disepakati dalam perundingan antar negara. Baik secara global, target WTO, maupun regional AFTA atau APEC. Kesepakatan tersebut memberikan pengaruh terhadap sistem dan peranata hukum nasional di sektor industri dan perdagangan. Pengaruh tersebut tidak bisa dihindari, terutama dalam menentukan arah kebijakan di bidang ekonomi. Hal ini merupakan konsekuensi yuridis bagi Indonesia yang telah menerima sistem perdagangan bebas semenjak ditandatangani hasil perundingan Uruguay-Raum yang berakhir di Marrakes, Maroko. Terima kasih Bapak Ukas dan Ibu yang telah hadir di studio bersama kami. Tetap saksikan Peri Talk episode mendatang dengan pembahasan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang selalu menarik untuk diikuti. Saya Indah dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!